Hai semuanya Assalamualaikum balik lagi di YouTube channel aku Yayalia gimana nih puasanya temen-temen semoga selalu lancar ya dan apa yang kita kerjakan di bulan puasa ini dapat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oh ya ini videonya aku ambil satu hari sebelum puasa ya temen-temen ini aku perginya nggak ditemani sama suami dan anak-anakku ya aku cuman pergi sendirian aja karena aku belanjanya juga nggak banyak jadi biar lebih cepat aja gitu ya kalau nggak bawa anak-anak dan suami nah ini aku mau ambil troli dulu aku mau langsung masuk ya karena aku mau cari kebutuhan atau bahan-bahan yang kemarin aku beli di supermarket nggak ada aku mau cari disini aja supermarket ini cukup luas dan cukup lengkap ya temen-temen jadi awalnya aku kesini itu niatnya mau beli oregano dan minyak wijen tapi karena oregano nya habis jadi aku belanja ada kebutuhan lain aja untuk pelengkap stok di bulan ramadhan ya buat temen-temen yang pengen tahu aku belanja apa aja untuk stok bulan ramadhan stay tune terus ya ini aku mau keliling dulu ya temen-temen dan jadi itu aku mau mikir kebutuhan apa aja yang mau aku beli di supermarket ini jadi itu aku teringat mau beli susu full cream makanya aku langsung cari susu full cream ya nah ini dia susu full creamnya ini aku beli yang merek diamon dan sekalian nanti aku tunjukinnya harganya berapa nah ini dia ada susu full creamnya ini harganya 16.250 jadi ini aku beli satu aja ini untuk pelengkap masakan aja sih aku beli ini terus aku cari spaghetti dan saus spaghetti nya tadinya mau cari oregano tapi karena habis jadi aku beli yang ada aja dulu ya nah ini dia aku beli saus spaghetti nya merek pronas ini ini harganya Rp19.100 beli mie spaghetti nya ini harganya Rp14.300 selanjutnya aku mau cari granola ya temen-temen nah ini anakku seneng banget kalau makan salad itu maunya pakai granola jadi ini aku beli satu ini ini yang 425 gram harganya Rp110.000 jadi ini lumayan cukup banyak ya untuk persediaan di bulan puasa kemudian aku beli garam Himalaya nah ini ukuran yang 500 gram harganya Rp27.900 biasanya sih aku pakai garam biasa tapi karena aku mau coba makanya aku beli satu dulu ya Nah sekarang aku mau cari tauco ya temen-temen tauco itu kacang kedele yang udah diproses nah ini dia tauco super medan harganya Rp15.900 ini aku beli ini aku beli satu ya untuk stok di rumah kemudian aku cari daging kornet kaleng ini harganya Rp19.500 ini untuk campuran saus spaghetti yang tadi aku beli ya temen-temen aku juga beli saus jamur atau saus mushroom ini biasa yang digunakan untuk campuran stik daging atau stik ayam ya temen-temen jadi ini aku beli satu aja harganya Rp24.500 lalu aku beli kecap asin karena kecap asin di rumah udah habis jadi ini aku belinya sekalian aja disini ya ini harganya Rp3.700 hampir aja aku kelupaan ternyata aku lupa beli minyak wijen temen-temen jadi ini aku beli minyak wijen yang label halal ya ini harganya Rp47.900 Tadinya kesini aku mau cari oregano dan minyak wijen Alhamdulillah aku teringat belum beli minyak wijen dan aku juga beli saus tiram ini botol sedang ini label halal ya temen-temen harganya Rp25.300 lalu aku beli kaldu jamur ini ukuran kecil ya harganya Rp10.500 kemudian aku beli cemilan keripik kentang rasa tomat ini buat anakku kici ya harganya Rp18.500 oh iya aku hampir aja kelupaan aku belum beli buah ya ini aku mau beli buah apel aku belinya nggak banyak-banyak ya takutnya nanti nggak kemakan kalau masuk kulkas jadi ini aku beli dua biji aja harganya Rp27.251 setelah ditimbang ya temen-temen selanjutnya aku beli stroberi ini buat anakku kici ya ya dia suka banget makan stroberi harganya Rp21.000 terus aku beli peti cina ini harganya Rp6.000 dan aku juga beli jamur untuk ngesop ini aku pilih yang jamur sitake yang udah satu pack ini harganya Rp28.820 aku beli kacang koro ini harganya Rp11.368 ini buat anakku dan aku lanjut mau pilih-pilih aneka baso import ya ini aku mau ambil plastik dulu nah ini dia punya aku yang bungkusan kecil setelah ditimbang harganya Rp25.810 dan di bungkusan yang kedua ini ini buat ponakanku ya aku beliin ponakanku karena mereka suka dengan baso import ini ini harganya berapa ya lupa aku sih aku lihat dulu ya ini harganya Rp55.525 dan lanjut aku beli bawang putih bubuk ini harganya Rp9.350 ini buat stok aja di dapur aku ya kadang-kadang aku suka kehabisan bawang putih dan lanjut sekarang aku mau beli margarin ini merek Forvita ya harganya Rp5.250 kemudian aku beli biskuit almond ini harganya Rp15.500 ini biasa aku makan untuk cemilan santai di rumah hampir aja aku kelupaan aku belum beli buah pir ini untuk anakku ya anak-anak suka dengan buah pir ini aku beli 4 bijian aja ini harganya Rp36.110 dan aku juga beli wortel ini baby carrot harganya Rp8.558 ini buat anakku kebetulan memang udah habis ya di rumah jadi ini aku beli nata de coco kemarin kelupaan di supermarket yang kemarin ini harganya Rp6.900 aku beli satu aja dan aku beli keju keju kraft cider ini harganya Rp23.100 dan aku beli Nutella ini harganya Rp40.800 kecil-kecil mahal ya guys beli minuman untuk anakku ini harganya Rp11.500 ini aku pilih yang rasa strawberry dan lanjut ini karena ada tepung murah tepung terigu ya ini aku beli satu aja ini harganya Rp10.900 biasanya sih harganya Rp12.000 dan aku juga beli santan ini merek kara harganya Rp8.200 ini dapat empat ya dan aku juga beli jagung hawai ini harganya Rp11.500 Rp5.500an ya tadi aku beli 2 bungkus Nutri Gel itu aku beli 2 macam rasa ya tadi videonya keskip dan harga per bungkusnya itu Rp5.500 dan budget yang aku habiskan untuk belanja stok ramadhan ini kurang lebih Rp750.000an dan aku mau lihat di sekeliling aku biasanya kalau gak hari weekend ataupun hari biasa supermarket ini rame banget ya tapi karena pandemi virus ini supermarketnya gak begitu rame dan aku udah selesai belanjanya sekarang aku mau menuju ke parkiran tadi aku kesini naik kereta oh ya teman-teman kalau orang Medan bilang sepeda motor itu kereta ya teman-teman maksudnya bukan kereta api tapi kereta motor dan trolinya ini mau aku taruh di depan pagar parkiran motor yang ada di belakang ya teman-teman Alhamdulillah aku udah sampai rumah dan sekarang aku udah ditungguin tuh sama anakku Ciro dan sekarang aku mau bersih-bersih dulu ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman jangan-teman jangan-jangan masukin apa itu nah itu ini nanti roti na roti roti na roti roti deh ok segitu dulu ya video dari aku terima kasih yang udah nonton sampai selesai selesai dan buat teman-teman yang baru aja bergabung di YouTube channel aku jangan lupa like, komen, dan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh